Terima kasih. 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 Selamat datang, saya Aldi, dari Infine System di Indonesia, di sana saya di divisi R&D-nya, soalnya Jina, memakai Python itu baru banget, baru belajar, dan kebetulan di kantor juga baru ajak sama Python-nya, baru project pertama, dan baru memakai project Jenggu. Saya Zaki, saya kerja di konsultan keamanan informasi di Indosys, saya pakai Python untuk scripting dan PemFest. Selamat datang, saya Cet, saya Dr. Ced Rockman, kebetulan pemenang Python dari Google Projects, dan kegiatan kasus itu, saat ini Python sebagai PemFest. Irshad, dari Infine System, Python mengenai pekerjaan juga, dan PemFest juga. Halo, saya Aldi, dari Kambing, Infine System Indonesia, saya di sana sebagai sistem programmer dan juga pelajar di akutasi membangun tersebut. Sebenarnya kita di sini bukan orang-orang hear Python, orang-orang game, apa ya, orang-orang low-level system di sini, orang-orang main game-layer sejauh ini, R&C. Terus, kemungkinan sih, Python kalau kita pakai di tahun depan di akutasi yang berlalu ter, kemungkinan juga, bukan kemungkinannya, sekarang kita sudah pakai Raspberry Pi untuk pengajar di kelas pemprograman sistem. Tidaklah,ади defender dari Singapura, kira saya orang bule, Terus ngomongnya 2 bulan, tapi katanya, ah, uncebol gitu Terus, saya kerja blog, saya pakai Python, saya sebenarnya siap, Bulu, belanjirannya apa, jadi nggak begitu. Dulu kan sebelum banget menurut Python, We are consenting onwards, Tapi, ternyata sampai sekarang, B-system itu yang dipakai kayak Python, Buat konfigurasi segala macem. Ya, mau nggak tahu, ya kerja blognya ke Python juga sih. Gila, gimana sih yang spasi 2 kali gitu, Nggak sih, nggak sih, nggak sih. Kadang-kadang, kenapa, gitu. Ya, gitu sih. Terus, ya, saya kerja sama-sama di seluruh. Terus, menduosin. Kayaknya kita bakal menduosin anak-anak dari Python, Akan jalan yang benar-benar. Iya. Terus, ya. Terus, ya. Terus, ya. Terus, ya. Saya bukan, saya bukan, 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 Jawa, Jawa bisa lagi, saya. Terus, ya. Mari, aku seluruh-selur aja, saya. Nama saya Reza, Saya Reza, Saya Reza, Di bitinfeld.com Python, Emro. Saya belum belajar. Halo, Saya Reza, Firmansa, Dan, Dan, Saya cintanya. Tidak, 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 Sepenangin sama saya, Perasaan, Terus, Di situs media, Kebetulannya, Tadi lagi tidur, Terus, Dating. Ini, Bitup, Apa? Bitup, Tidak, Datingnya sebagai, Blackberry, Sama, Itu, Gapak, Mungkin, Selamat, Selamat, Siang semuanya Siang ya Ya belum 10 sukses Selamat pagi semuanya Jadi udah perkenalan Sekarang saya mau Menceritakan sedikit tentang MongoDB Jadi kita di Sweet Media ini Pake banyak teknologi ya Terutama karena kita Banyak di aplikasi web terus mobile Application juga sekarang kan Hampir semuanya pake API ya Pake persis data di web Kita tuh kebanyakan pake dua Yaitu MySQL sama MongoDB Maupun mau produk yang kita pake Atau yang kita bikin Ataupun project yang kita develop Salah satu yang kita pake itu adalah MongoDB Jadi Sweet Media ini udah pake MongoDB Sejak lama Sejak sebelum saya masuk Sweet Media Jadi saya masuk Sweet Media tuh Sekitar setahun yang lalu Terus ternyata Sweet Media tuh udah pake MongoDB Sejak dua sampai tiga tahun yang lalu Bahkan sejak beberapa bulan setelah Sweet Media ini berdiri tuh Mereka udah pake MongoDB Jadi Pertama Apa itu MongoDB? Pertama Kita sebelum kita tau Apa itu MongoDB Kita harus tau Apa itu NoSQL Jadi NoSQL itu salah satu bentuk basis data Karena kalo yang paling umum kan paling sering digunakan di publik kan Basis data yang relasional Kalo NoSQL itu simpelnya tuh gak relasional Jadi kita gak pake SQL untuk melakukan query gitu Tapi kalo MongoDB ini Lebih Lebih melihat Cara querynya tuh menggunakan API javascript Yang mirip javascript tapi bukan javascript gitu Jadi NoSQL tuh punya beberapa karakteristik yang penting Yang pertama itu Scamaless Terus gampang untuk direplikat Terus simpel Dan mereka gak Kebanyakan gak support transaksi Acit kan istilahnya Atomicity Konsistensi Integrity Sama durability Nah kalo Kalo NoSQL tuh kebanyakan base Nanti saya jelaskan apa itu acit dan base Nah MongoDB ini salah satu NoSQL yang menggunakan konsep dokumen Yang udah salah satu yang paling sering dipake Bahkan Twitter itu pake MongoDB Foursquare itu pake MongoDB Dan masih banyak lagi yang pake MongoDB juga Bahkan Bukalapak yang salah satu produk kita juga pake MongoDB Nah ini contoh dari konsep dokumennya Kalo di Di RDBMS Contohnya MySQL kan kita mainnya istilahnya produk core Kalo kita mainnya produk Dan produknya itu ada field dan value Simple Jadi Kayak Semacam S Kayak key value store Tapi kalo ini istilahnya field sama value Value nya bisa macem-macem Nah ini contohnya Contohnya misalkan satu objek ya Satu rig Kalo di MySQL itu satu record Ada ID Ada name Ada birth date Terus Yang Kerennya dari konsep dokumen Ini bisa isinya array Nah kalo di Kalo di Konsep di base data relational kan Gak mengenal konsep array gitu Mereka harus dinormalisasi datanya baru di tabel lain Tapi kalo konsep dokumen itu Lebih menekankan ke Denormalisasi Jadi Data-data yang Lekat Berhubungan Dengan satu objek itu Bisa ditaro Array Misalkan Satu Record ini Punya banyak record yang lain Misalkan Satu blog post punya banyak comment Comment nya tuh Bisa ditaro di Objek tersebut Gak harus di tabel lain Itu Pendekatan dokumen yang dilakukan oleh MongoDB Nah ini Bisa dibilang Translasi istilahnya dari Bas data relasional Ke MongoDB Atau NoSQL Kayak database Tutup database Tabel itu disebutnya Collection Row itu Dokumen Column itu Field Index tetap Dan sisanya Kira-kira Mirip sih Primary key Index Sama juga Ada Keep MongoDB itu Menggunakan API yang mirip Dengan javascript Walaupun itu Bukan javascript Jadi kayak Misalkan kita mau select Itu Kita Sama Kayak MyScale Ada console MongoDB nya juga Console Kita ketik db Titik Titik itu Terus Nama collection Nama tabel nya Terus Baru query nya Jadi simple Jadi simple Dan Kebanyakan Ini Karena MongoDB itu istilahnya NoSQL Scamales Kita tuh gak perlu Yang namanya Gak Namanya Apa tuh Yang namanya Create table Create collection Create database Itu gak perlu Karena kalo kita langsung Misalkan mau pake Misalkan use Use nama tabel nya Use apa Table nya itu langsung ke bikin Terus kalo kita mau Mau bikin tabel nya pun Kita langsung db Titik user Titik apa Nanti langsung ke bikin tabel nya Jadi Dan Dari isinya Dokumen tersebut Ini kan istilahnya MongoDB itu Pakainya dokumen Kan kalo di MyScale itu kan Row nya itu statis ya Kayak kita udah define dulu Nah kalo di MongoDB support yang Pre-define Kayak misalkan udah ada Row nya nama apa-apa-apa Dan satu lagi Dia bersifat dinamis Jadi kalo kita Ada satu tabel Misalkan Yang balik lagi Yang ke tadi Kalo di RDBMS Kita udah define table Kolum nya itu ID Name That Contract Sama field Kalo suatu waktu Di on the fly kita mau tambahin Satu field lagi Kita gak perlu melakukan migrasi Langsung aja Ditaruh Misalkan People Titik Misalkan Misalkan Apa ya Contohnya Misalkan Address Atau phone number Langsung aja Ditaruh Langsung 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 Bisa masuk gitu Jadi Gak perlu Yang namanya Migrasi gitu Nah Ini contoh Contoh Buat update Delay Kira-kira Mirip sih Tapi ini Lebih-lebih Javaspeed Perbedaannya Ini perbedaannya Kalo Kalo RDBMS yang Standar MISKL Oracle Postgre Dan MariaDB Dan sebagainya Itu kan Menggunakan konsep Archive Transaksi Jadi Satu Trans Bisa satu Satu Misalkan satu Query dengan yang lain Itu bisa bener-bener Dijamin lah Kalo Db dan NoSQL yang lainnya Tuh engga Mereka pake konsep Base Basically Available Software Eventual Consistency Jadi Konsep Konsep NoSQL itu begini Jadi Dia pertama melakukan Write Kan Misalkan Ada Contoh kasus itu Kita melakukan Mau melakukan Write ke beberapa table Langsung Nah Kalo di Sistem Transaksi Misalkan Satu sistem yang udah gede Jadi Mereka udah replikanya udah banyak Terus Partisinya udah banyak Mereka harus Menjamin Kalo RDBMS tuh Harus menjamin Data itu Mesti bener-bener ada Di setiap table itu Di setiap table Nah Kalo pendekatan NoSQL Itu engga begitu Dia itu Melakukan write aja Di satu Misalkan Di masternya Di master database Nanti dia bakal Istilahnya Punya algoritma Sinkronisasi sendiri Jadi Ada kemungkinan Pas kita No write Kalo sistemnya udah gede Itu Belum Belum Ada kemungkinan Database yang lain Itu Belum ke update Jadi mereka pake sistemnya Kayak last updated gitu Jadi Ujung-ujungnya Bakal tutup konsisten Tapi Nggak langsung Dan itu Biasanya Lagnya itu Tergantung Seberapa besar sistemnya Tapi Sampai sekarang Yang kami Kami Kena Kena problem Masalah ini Jadi Datanya tetap terjamin Dan Emang Performanya Lebih cepet Karena Nggak harus Terus Ada overhead transaksi Tersebut Begitu Nah Dan No SQL Juga Terkenal Skalabilitasnya Lebih mudah Karena Mereka Nggak perlu Support transaksi Yang sampai Mesti ada Two-phase commit Untuk menjaga integritas Nggak ada Jadi lebih simple Jadi lebih mudah Ini Kayak Semacam Arsitekturnya Nah Selanjutnya Ini salah satu Konsep Yang membuat MoMADB itu Relatif Lebih cepet Daripada RDBS Yang lainnya Jadi Ini konsep standarnya Jadi Database kan Ada yang ditaruh di disk Ada yang di memory Ada yang Sebagai Clientnya Applicationnya Nah Standarnya Nah Pada saat MoMADB itu dijalankan Data Di file itu Ditaruh Ke memory Istilahnya Ke public view Nah Nanti Aplikasi itu Mengaksesnya itu dari public view Nah Tapi kalau Saat dia Mau 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 Nge-write data Misalkan Mau naruh Dokumen baru Dia itu Masukin Nge-writenya itu Ke private view Ke private view lah Lalu Dia Nge-write Nge-write Ke harddisknya itu Ke harddisknya itu Ke namanya Jurnal file Jurnal file Nah Jadi Dia Nge-write 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 Ke data file Kalo Kaya RDBMS Biasa kan Dia langsung Decorate nya langsung Ke data file Kalo ini engga Ini ke jurnal file dulu Setelah Dari jurnal file Mereka tuh Ada Ada proses yang namanya Sinkronisasi antara public view Dengan jurnal file Dan itu Bisa diatur Mau berapa Tapi kalo defaultnya itu Setiap Setengah detik Sekali Jadi setiap Setengah detik Itu dia bakal nge-sinkronin public view Sama jurnal file Dan ini bisa di setting Bisa di setting Biasanya kami Settingnya tuh 100 millisecond Biar lebih cepet gitu Biar ga Pas kita udah bener-bener Taruh Or no write Bisa lebih cepet lah Up nya Nah Lalu Setelah Dia 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 Nge-sinkronisasi Baru dia Nge-sinkronisasi Baru dia mau write Ke disk beneran Dan ini yang bener-bener Bikin Baru bikin palsi standar Ini dilakukan Sebanyak Bisa diatur Tapi Defaultnya itu Setengah jam sekali Jadi MongoDB tuh Bener-bener Berusaha untuk Mengedepankan Performance dulu Jadinya Kalo kita kan tau Kalo kita Masukin Data ke disk Itu kita mesti Update strukturnya Update indexnya Jadi itu MongoDB tuh Pengen Menghilangkan Overhead Itulah Untuk setiap Value write Mesti update Kalo ini gak Setengah jam sekali Dan datanya tetep aman Karena setiap data yang udah Masuk ke jurnal file itu Udah aman Udah termasuk To write gitu Jadi Kalo diselar setengah jam gitu Udah ada write Tapi tau-tau sistemnya mati Tetep aja datanya Bakal kesinkron Saat dijalanin lagi Karena udah ditaruh di jurnal file Nah Jadi Ada beberapa Keuntungan Kalo Pake MongoDB Yang pertama itu Perfect for agile development Karena misalkan Kalo Kami Migrasinya makin banyak Jadi Kita Mendingan Pake MongoDB Karena Gak ada migrasi Kalo mau nambah apa Kurangin apa Ya tinggal jalanin aja langsung Gak ada perubahan Di basis data Kita jarang nyuntut Bener-bener Mesti Alter table gitu Gak pernah Nah Nah dan kemungkinan Ada juga Kebanyakan yang kita lihat tuh Ada Potensi yang lebih besar untuk Lebih cepat gitu Performanya Nah tapi Ada juga beberapa Kekurangan yang kita lihat gitu Gak support transaksi Jadi Kalo kayak Sistem perbankan Yang bener-bener datanya Harus Integritasnya Acit itu Bener-bener penting Ya Itu Agak susah Agak susah Dan Yang jelas Yang kita merasain tuh Supportnya kurang Lebih Ya bukan kurang sih Lebih sedikit daripada RDBMS Kayak MySQL gitu Karena Karena Pertama kali Rilis pertama MoDb tuh 2007 2007 2009 tuh Mereka baru Bisa dibilang Stable Stable Jadi kayak Production ready-nya tuh 2009 Baru 4 tahun Sampai sekarang Jadi support di Stack Overflow Ataupun di forum-forum lainnya Jelas Jauh lebih sedikit daripada RDBMS Yang lainnya Dan Ini Yang keempat ini Kita gak amatin sendiri sih Kalau kita bandingin gitu Pakai MySQL Dengan data yang sama Terus pakai MoDb Kita rata-ratain itu Pakai space Lebih besar 30% 30% Daripada Ya tapi Kami mikir juga sih Karena space itu kan Murah gitu Sekarang kalau disk gitu Nah Lalu Lalu sekarang Ke bagian Python-nya Nah Jadi Kalau di Mongo Engine itu Istilahnya Dokumen Object Mapper Nah Kalau Kalau di RDBMS Kita Ngenalnya ORM Object Relational Mapper Kalau Di MongoDB Adanya Dokumen Object Mapper Ini Contohnya Saya ambil dari Jango ORM Kalau Jango ORM kan Saya ambilnya Di tutorialnya juga Jadi ada dua Dua model Satu itu Mo Pol Satu itu Choice Jadi Pol Hubungannya itu Pol punya banyak Choice Punya beberapa choice Nah Ini sama Sama kayak Saya menggunakan Mongo Engine Saya samain persis modelnya Tapi ada beda struktur Kan Relasinya Pol Punya banyak choice Saya taruhnya itu Di list field Di list field Terus Reference Ke Dokumen Choice ini Dokumen Jadi Ini Ini Kalau Ini saya Contohnya Saya buat Itu dua table yang Berbeda Jadi Pol itu Satu table Choice itu satu table Tapi bisa juga Saya kalau mau Pol choice itu Ada di dalam langsung Polnya Dokumennya Bakal saya ganti Harus saya ganti Dari dokumen Jadi Embedded dokumen Jadi Embedded dokumen Itu adalah dokumen Yang di embed ke Dokumen lain Jadi Benar-benar datanya Ditaruh di dokumen tersebut Kalau ini saya Untuk Mencontohkan Yang sama dengan Jango Saya pakai dua table Yang berbeda Kalau Kalau masalah performa Karena Jelas Kalau kita mau Ngambil Choice yang dari Pol itu Lebih bagus yang Versi Embedded Denormalisasi Karena kalau di RDBMS kan Mesti Join Dan join Itu Yang paling banyak Work on overheadnya Kalau Ini langsung Karena di taruh di Dokumen tersebut Nah Ini Contoh Yang lain juga Ini Bisa Inheritance juga Bisa Support Inheritance Momo Engine Saya udah Pakai Momo Engine ini Buat Project Internal Suite Media Buat tools internal Aplikasi webnya Aplikasi web juga Pakai Jango Terus Momo Engine Nah Ini Contoh dari Embedded Dokumen Jadi Misalkan Satu post Punya banyak Comment Nah Terus juga Momo Engine ini Kalau kita kan Tahunya Jamo itu Udah banyak Pre-defined Ada user-nya Dan Ada session-nya Pake table-nya Jamo Jamo Engine Ini Dikasih Ada Istilahnya Compability support lah Jadi mereka ada user model sendiri Ada Session Database Collection Mereka sendiri Supaya bisa support Momo DB Soalnya Kalau Jamo yang sekarang Itu Nggak support NoSQL Selama sekali Karena mereka masih Masih Stick to RWMS Terus Kemarin saya cari-cari tahu Mereka tuh bakal support NoSQL NoSQL Harapannya Mereka di versi 1,8 ke atas Jadi Masih cukup lama Mungkin Katanya Di atas 2-3 tahun lagi Mereka baru mulai support NoSQL Dan belum tentu Momo DB yang disupport Jadinya Mereka Orang-orang Komunitas Mau bikin ORM sendiri Buat Ya Supaya bisa dipakai di jamo gitu Oke Kira-kira Segitu saja sih Kalau pengalaman Bisa ya Menggunakan Momo DB itu Ya Sampai sekarang Enak Karena nggak ada migrasi Dan Emang data Karena datanya dinamis Jadi itu bisa Banyak kasus ya Banyak kasus Jadi contohnya Saya pernah ada kasus itu Ada satu Satu Objek Kayak misalkan Deskripsi barang Deskripsi barang itu Bisa banyak gitu Jadi kayak misalkan Tinggi, berat dan tipe-tipe Barang itu banyak Nah Di MySQL itu Menurut saya susah Karena Tiap barang punya Punya Ya deskripsi yang beda Kriteria-kriteria yang beda Tinggi, berat, badan Apa Ya Ketebalan Apa Warna Tiap barang beda Saya ngeliatnya Kalau pakai Momo DB Jadi ini Jadi jauh lebih simpel gitu Langsung taruh Langsung ambil Dan Jadi mempermudah gitu Jadi ini Mungkin salah satu tools Yang bisa Dipertimbangkan Untuk Dipergunakan lah Gitu Jadi Ya Lebih simpel Kalau dalam beberapa kasus Seperti itu Ya Ada pertanyaan Yang Tadi yang Antara Bisa dengan Yang Yang Ada Post sama Apri Yang Ada dua Salah-salah Yang ini Ya itu Yang bedanya Kalau di Dimanukan Sama Yang bisa gitu Ya Nah itu Dari segi Space sendiri Kalau dari Space Kalau dari Space Kalau dari Space Si Kami Pikirnya lebih efisien Yang Di Ya Lebih efisien Yang Tabelnya sendiri Mesti ada Tambahan Buat Satu collection Gitu Jadi Lebih Emang Dari Bangalama itu Lebih Emang Lebih enak Ya Itu Kan Saya diri Misalnya Dalam Business Fantasenya Itu Ada Contoh Dimana Ketidakadaan Transaction Itu Bersama Bersama Nah itu Kalau Selama Yang Saya Pake Dan Bukalapak Pake Itu Enggak Membutuhkan Transaction Dan Saya Terus Saya Coba Cari Di Google Di Stack Overflow Ada Masih yang pernah Pernah Merasa kehilangan data Dan bener-bener itu Authentic itu Kehilangan data Karena penggunaan MongoDB Dan saya Agak sulit nyanginya Sebenernya Agak sulit Ada yang pernah Ngaku-ngaku Datanya hilang gara-gara Pake MongoDB Tapi Setelah Setelah di Omongin sama CTO-nya MongoDB Ternyata Itu bukan Lost data Karena MongoDB Jadi Sampai Sekarang Saya Belum Menemuin Justru Ilang Bener-bener Ilang Karena Gak support Transaksi Terus Satu lagi Soalnya Itu kan Transaksi Yang di Apa Di Adanya Masih itu Salah satu kegunaannya Soalnya Datanya Masuk rambut di Orgak gitu kan Itu kan Datanya Berarti Dia gak akan Muris ke database dulu Sebelum Semua datanya Sudah tersedia kan Nah Itu kan Berarti Bisa Mempercepat Transaksinya Apa Ke Operasinya Nah Kalau Ada transaksi Itu Berarti Setiap Mempercepat Transaksinya Apa Ke Operasinya Nah Kalau Ada Transaksi Itu Berarti Setiap Belum Support NoSQL Web Aptikasi Framework lain Yang support Apa Unsupp Mongo Kalo Web Saya udah Coba Ini kan Biasanya Kalo Pengaruhnya Ke Yang Yang Work framework Yang TV-nya full-stack Yang udah ada ORM-nya udah dapat Tapi kalo Work framework yang lain Kayak yang lightweight Kayak plus Saya coba Saya coba Nggak ada masalah kok Nggak ada masalah Kayak plus Saya belum coba yang lain sih Saya baru coba Jamgo sama plus Nggak ada masalah Jadi Emang efeknya Kayak full-stack Aja sih Jaygo Tadi Jamgo itu Bisa 45 Engine Berarti Ada Postmese sendiri Genggo itu Oh iya Ada beberapa Setting-nya sendiri Terutama yang saya kasih lihat contohannya Kalau saya ingin menjel Terutama yang 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 saya ingin menjel Yang saya ingin menjel Terutama 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 yang menjel Terutama yang saya ingin menjel Terutama yang saya ingin menjel Terutama yang saya ingin menjel Terutama yang menjel Terutama yang menjel